Golok maut jelit 14. Baru saja Cendian Imar meninggalkan taman tersebut, dari atas sebuah pohon besar dalam taman itu tiba-tiba melayang turun sesosok bayangan. Waktu tiba di tanah bayangan itu seperti setangkai daun yang jatuh di tanah. Tidak kedengaran suaranya. Bayangan yang baru turun itu ternyata ada seorang pengemis tua yang mukanya sangat mesum. Pengemis itu nampaknya tidak mirip manusia, selain wajahnya jelek dan mesum, gegernya juga bongkok tapi sepasang matanya ternyata begitu tajam, suatu tanda bahwa pengemis itu ada mempunyai kepandayan sangat tinggi. Pengemis tua itu ketika melihat di situ tidak ada orang, lalu berjalan menghampiri pintu kamarnya Yo Chie Cong, kemudian memanggil-manggil, Giyok Wajie keluar. Selanjutnya, ia lantas perdengarkan suara ketawanya yang aneh. Justru suara ketawa inilah yang tadi mengusir Cian Dianima pergi. Yo Chie Cong ketika mendengar sebutan nama Giyok Wajie, diam-diam terperanjat, tapi juga lantas teringat pengalamannya di masa kanak-kanak. Di masa kanak-kanak Yo Chie Cong hidup dengan anak-anak pengemis sebab ia kulitnya putih bersih dan wajahnya tampan, maka di antara kawan-kawannya lantas mendapat julukan Giyok Wajie, yang berarti boneka dari Batu Kumala. Dan oleh karena ia tidak mempunyai si dan nama maka sebutan Giyok Wajie itu lantas menjadi popular sekali namanya. Panggilan demikian, sudah 20 tahun lamanya ia belum pernah dengar lagi. Giyok Wajie, kau tahu aku siapa? Pengemis tua itu mengulangi pertanyaannya, tapi masih belum mendapat jawaban ia lalu menggerutu sendiri. Eh terang memang dia, apakah aku kesalahan mata? Tidak, kau tidak salah lihat. Tiba-tiba ia dengar satu jawaban, dan tahu-tahu pundaknya sudah dicekal oleh satu tangan yang kuat. Pengemis tua itu rasakan sekujur badannya tergetar, seolah-olah terpagut tular, dengan cepat ia lompat melesat sejauh tiga tumba. Ia merasa sudah dirubuhkan oleh orang yang muncul secara tiba-tiba itu, sebab ada orang berada dekat di sampingnya ia sudah tidak berjaga sama sekali. Ketika ia berpaling dia lihat orang yang tadi memegang pundaknya adalah satu anak muda cakap dan gagah, namun sikapnya dingin kaku. Ia balas berseru, kau kau bukankah kau ini ada itu anak yang dulu dipanggil Giyok Wajie? Benar, dan Ciam Pue siapa? Haha, beberapa tahun tidak ketemu, kau ternyata sudah mempunyai kepandaya ilmu silat begitu tinggi. Kau lihat aku. Tanda petik. Sehabis berkata, tangannya mengusap wajahnya dan membuka rambut di kepalanya, kemudian berdiri dengan tegak. Ternyata ia bukan seorang pengemis tua dengan geger bongkok, melainkan ada seorang pemuda kulit hitam yang sebaya umurnya dengan Yochie Chong. Dengan sepasang matanya yang aneh, memandang berputaran, sambil ketawa girang ia menghampiri lebih dekat kepada Yochie Chong. Ketika Yochie Chong mengenali siapa adanya orang itu, hatinya merasa sangat girang. Oh, kau Xiao Hek serunya. Haha, aku tadinya mengirakah sudah melupakan sahabat lamamu Xiao Hek. Mari, kita omong-omong di dalam kamar. Baiklah. Dengan jalan berdampingan, kedua kawan lama itu berjalan masuk ke kamar, lalu duduk mengobrol di pinggir meja. Xiao Hek apa suhumu ada baik? Yochie Chong mulai menanya. Suhu sudah meninggal dunia? Jawabnya si Xiao Hek dengan suara duka. Apa suhumu sudah meninggal dunia? Ya, di waktu hendak melepaskan napasnya yang penghabisan, suhu pernah menyebut-nyebut kau, suhu kata bahwa hari kemudian kau tiada berbatas. Yochie Chong tundukkan kepala, semua kejadian yang sudah lalu kembali terbayang di depan matanya. Xiao Hek adalah kawan Yochie Chong di masa kanak-kanak suhunya Xiao Hek sering mengatakan bahwa Giyok Wajie ada mempunyai bakat dan tulang-tulang luar biasa bagi orang persilatan. Karena ia tidak mau merusak bakatnya yang bagus itu, maka ia tidak mau menerima sebagai murid, hanya diberi warisan satu-satunya kepandayan yang saat itu cuma dipunyai sendiri olehnya di dalam rimba persilatan. Kepandayan itu ialah suata kera untuk merubah wajah dan bentuk badan sehingga menjadi lain rupa. Hanya Xiao Hek seorang yang menjadi murid satu-satunya dari jago tua dalam kalangan pengemis itu. Pada masa kanak-kanak, Yochie Chong sangat kepingin bisa belajar silat terhadap Xiao Hek yang dapat didikan ilmu silat, ia merasa kagum dan mengiri. Xiao Hek ada satu anak berandalan, tapi Yochie Chong adatnya pendiam, maka sifat kedua anak itu merupakan satu kontras yang sangat menyolok. Sejak Yochie Chong hidup di kalangan pengemis, hampir selalu berada bersama-sama dengan Xiao Hek. Sudah beberapa tahun mereka tidak saling bertemu, sekarang masing-masing sudah menjadi orang dewasa oleh karena pengalamannya berlainan, Yochie Chong telah mengalami perubahan besar dalam sejarah hidupnya. Dari satu anak yang tidak diketahui asal-usulnya, telah berubah menjadi seorang kuat, aneh, misterius dan menakutkan. Giyok Wajie, bagaimana kau bisa berubah menjadi pemuda berwajah dingin Yochie Chong? Aku tadinya hampir tidak percaya kalau benar Yochie Chong adalah kau. Barusan aku coba beranikan hati memanggil kau, sungguh tidak nyana benar-benar adalah kau. Kalau kawan di masa kanak-kanak saling bertemu lagi, dalam kegembiraannya, apa saja dibicarakan. Karena aku mengikuti si suhuku, maka aku memakai siyo, nama Chie Chong ada pemberian dari suhuku. Hihi, sangat unik sekali selanjutnya aku harus panggil kau Yochie Chong itu terserah kepada kau sendiri. Eh suhumu tentunya ada seorang yang mempunyai kepandayan sangat hebat bagaimana kau tahu. Kepandayan yang barusan kau unjukkan, aku sedikit pun tidak nempil. Aku siyaohek baru pertama kali ini merasa telah terjungkal, karena pundaku dicekal orang sedikit pun tidak berasa. Untung adalah kau sendiri, kalau lain orang? Kalau lain orang bagaimana? Sudah mati konyol aku siyaohek. Jangan harap bisa gelandangan di dunia Kang Ou lagi. Hahaha itu cuma satu kepandayan yang tidak berarti, bung. Oye asyapakah sebetulnya suhumu? Giyok wajie, eh Chie Chong yo Chie Chong bersenyum setelah berpikir sejenak lalu menjawab. Sangat panjang kalau hendak dibicarakan, biarlah lain hari saja aku ceritakan padamu. Siyaohek meski orangnya kecil, tapi pengalamannya dalam dunia Kang Ou sudah matang. Mendengar jawaban kawannya, segera mengetahui bahwa seng kawan itu ada mempunyai kesulitan yang tidak dijelaskan, maka ia tidak mau mendesak terus. Sekarang aku sudah bukan bernama siyaohek lagi, tapi perhubungan kita ada lain daripada yang lain, kau boleh panggil sesukamu saja. Oha mohon tanya nama saudara yang mulia. Maaf aku yang rendah adalah itu orang yang mempunyai sebutan hok bin sin kie atau pengemis kecil sakti berwajah hitam. Bulak balik masih tidak terlepas dari perkataan hitam. Hahaha. Siyaohek ada keperluan apa kau datang ke kota Tiang Soa mencari pemilik golok maut untuk membuat perhitungan. Yo Chie Cong terperanjat, wajahnya berubah seketika, tapi sebentar saja sudah pulih seperti biasa. Siyaohek yang sedang gembira dapat menjumpai kawannya di waktu kanak-kanak sudah tentu tidak perhatikan perubahan sikap sahabatnya itu. Perhitungan apa Yo Chie Cong pura-pura menanya. Ketua, Tocu, Kaipang Cabang Tianlem, Pok Gan Kui, Setan Mati Satu, Go Chie Cong telah binasa di tangannya golok maut. Kau kata rekening ini harus dibikin perhitungan apa tidak? Perkumpulanmu Kaipang bagaimana bisa bermusuhan dengan golok maut? Tanya Yo Chie Cong pura-pura tidak mengerti. Kalau diceritakan sebetulnya ada satu hal yang sangat memalukan perkumpulan kita. Dulu, Go Chie Cong sebetulnya tidak seharusnya ambil bagian dalam peristiwa pembasmian Partai Kam Lopang. Maka penyakit itu sebetulnya ia yang mencari sendiri. Balas-membalas, entah kapan habisnya? Kalau betul perkumpulanmu sudah mengerti bahwa kematian Go Chie Cong itu ada salahnya sendiri, sedangkan pemilik golok maut itu juga tidak melakukan pembunuhan terhadap orangmu yang tidak berdosa. Buat apa kau perlukan buang waktu dan tenaga? Banyak kawan pergi jauh-jauh untuk menuntut balas. Menurut apa yang tersiar dalam kalangan Kang O, pangcu dari Kam Lopang sudah binasa pada 20 tahun berselang, tapi pemilik golok maut yang mengganas itu telah menyebut dirinya sendiri sebagai pangcu dari Kam Lopang. Maka terang sekali kalau dalam hal ini pasti ada apa-apanya. Sekarang perkumpulannya bersedia ambil tindakan apa? Mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Jikalau pemilik golok maut itu benar adalah pangcu Kam Lopang dulu yang menuntut balas sakit hatinya, perkumpulan kita yang selalu utamakan kebajikan dan tegas bertindak terhadap kejahatan dan kebaikan, sudah tentu tidak akan campur tangan. Dan kalau bukan, hutang darah terpaksa ditagih dengan darah. Dengan jalan bagaimana perkumpulanmu dapat membedakan tulang atau palsu anggota tertua dari perkumpulan kita, Chiu Chong Jin yang bergelar si pengemis Walas Asih. Pada 20 tahun berselang pernah mempunyai hubungan dengan pangcu dari Kam Lopang itu. Asa melihat, ia lantas bisa kenali betul atau tidaknya. Yu Chie Chong merasa lega. Tindakan tegas dari perkumpulanmu, sesungguhnya sangat mengagumkan. Mana? Peraturan atau disiplin perkumpulan kita ada sangat keras. Gong Chucheng kalau tidak dibinasakan oleh golok maut juga akan menerima hukuman dari perkumpulannya sendiri. Orang yang sudah bersalah begitu, bagaimana membiarkan padanya menjadi ketua cabang di daerah Tianlam? Tentang kesalahannya itu, setelah dia dibinasakan oleh golok maut baru diketahui oleh perkumpulan kita. Oh hab begitu eh kabarnya dari perkumpulan ada datang tiga orang dari angkatan tua benar, Chiu Chong Jin adalah satu di antara mereka, satu lagi adalah Sem Ganshin Kie, pengemis. Sakti Matu, tiga, Li Cheng Hong dan yang satunya lagi? Si Ohek ketawa cekikikan sambil menunjuk hidungnya sendiri. Nah yang ketiga adalah aku sendiri yang rendah si pengemis kecil wajah hitam. Yu Chie Chong tertegun, ia tidak habis mengerti bagaimana si Si Ohek yang usianya sebaya dengan dirinya sendiri bisa dihitung orang angkatan tua dalam perkumpulan pengemis itu. Kau, Si Ohek? Kau tidak percaya? Ku beritahukan padamu, Su Hu di dalam perkumpulan Kaipang kedudukannya tinggi sekali, ketuanya yang sekarang panggil Su Hu Su Chou, dan aku yang menjadi muridnya, sudah tentu turut mendapat penghargaan sebagai orang angkatan tua, Tiang Lo. Owe, kiranya begitu kalau begini aku harus memberi selamat padamu eh dan kau mari kita keluar minum kopi, bagaimana? Baiklah aku yang traktir. Tidak usah, masa seorang Tiang Lo dari perkumpulan Kaipang, minum saja minta dibayari orang? Eh sombong kau. Mari kita jalan. Seorang pemuda berparas putih cakap, jalan bersama-sama dengan seorang pengemis hitam seperti pantat kuali, tidak heran kalau menimbulkan perhatian banyak orang, mereka agaknya pada terheran-heran ada kopi susu jalan-jalan. Tapi dua pemuda itu tidak mau ambil pusing, di sepanjang jalan mereka terus mengobrol sembari ketawa-ketawa. Tidak antara lama, mereka sudah tiba di salah satu rumah minuman yang paling terkenal di kata Tiang Soa, Cheng Yang Laut. Pelayan rumah makan begitu melihat dua pemuda itu, masih kenali bahwa pemuda putih cakap itu adalah pemuda yang pernah berkelahi di rumah makan tersebut dan hampir membuat rubuh lotengnya. Maka dalam hati merasa agak kurang senang, apalagi ketika melihat di sebelahnya pemuda itu ada seorang pengemis, tambah merasa tidak senang. Tapi ia tidak bisa berbuat apa. Pada saat itu, sekelompok kawanan pengemis yang ada di depan pintu rumah makan tiba-tiba pada minggir untuk memberi jalan, mereka pada anggukan kepala tiga kali kepada pengemis hitam itu. Selanjutnya, seorang pengemis setengah umur, telah datang menghampiri. Pengemis muda wajah hitam itu nampak bicara beberapa patah kata dengannya, dan pengemis pertengahan umur itu dengan sikapnya yang sangat menghormat, setelah angguk-anggukan kepala lantas berlalu. Semua kejadian itu telah dapat disaksikan dengan tegas oleh pelayan rumah makan. Pada umumnya, orang yang mencari penghidupan sebagai pelayan rumah makan, kebanyakan kenal baik segala manusia dari berbagai tingkat dan golongan. Maka begitu menyaksikan keadaan demikian, ia lantas mengetahui bahwa pengemis muda yang hitam wajahnya itu tentunya ada seorang penting dalam perkumpulan kaum pengemis. Jangan dipandang ringan kepada perkumpulan kaum jembel, meski mereka terdiri dari orang-orang yang hidupnya minta-minta dengan pakaiannya yang mesum dan banyak tambalan, Tapi kalau berani berlaku salah kepada mereka, tahu sendiri akibatnya. Dengan tidak banyak tingkah lagi, pelayan itu lantas mempersilahkan kedua tetamunya itu masuk ke dalam. Dua pemuda itu mencari tempat yang paling sepi. Di situ mereka makan minum sembelari mengobrol. Si pelayan yang meski dalam hati merasa takut, tapi masih tidak puas, mukanya kelihatan kecut. Hek Bin Xiaosin Kie ketika menampak keadaan demikian lantas menegur sambil ketawa. Hei, pelayan mari, aku hendak tanya kau. Chuan hendak tanya apa? Apa dalam rumah tanggamu kematian orang? Pertanyaan itu membuat si pelayan merasa bingung. Tapi ia tidak berani marah, terpaksa menjawab sambil melototkan matanya, Chuan pandai membanyol. Siapa bilang? Aku liatkah sejak tadi kelihatan asam saja, maka lantas menduga kalau kau kematian keluarga. Yu Chie Chong yang mendengarkan itu, hampir saja ketawa besar. Ia lapkan tangannya dan berkata kepada si pelayan, kau pergilah pelayan itu mengawasi lagi kepada Xiao Hek sejenak lantas berlalu. Kedua orang itu sesudah mengobrol ke barat ke timur, kembali alihkan pembicaraannya ke soalnya golok maut. Xiao Hek menurut pikiranmu, jika pemilik golok maut berani terang-terangan menerima tantangan orang-orang dunia Kang Ou yang sekarang berada di kota Tiang Soa ini, bagaimana kesudahannya? Betapapun tingginya kepandaya ilmu silat pemilik golok maut juga sukar melawan begitu banyak musuh kuat. Aku liat belum tentu seperti yang kau kira. Hektometer, kau masih belum tahu. Habarnya itu manusia hantu dari Seng Sut Hei, liat yang loko ai, yang pada 10 tahun berselang namanya sangat ditakuti oleh orang-orang golongan hitam dan golongan putih, juga datang ke kota Tiang Soa. Yo Chi Yee Cong ketika mendengar namanya liat yang loko ai darahnya mendidih, napsunya membunuh timbul seketika. Tapi ia khawatir perubahan sikapnya itu nanti diketahui oleh Xiao Hek maka ia coba berlaku tenang. Liat yang loko ai ini ternyata dalam daftar musuh-musuhnya Kam Lopang termasuk dalam urutan huruf yang pada lembar pertama. Si Xiao Hek yang tidak mengetahui perasaannya Yo Chi Leong lantas melanjutkan perkataannya, hanya itu satu liat yang loko ai saja sudah cukup membuat pusing pemilik golok maut. Habarnya kepandayan pemilik golok maut itu sangat tinggi sekali, belum tentu kalau tidak dapat menandingi itu hantu yang kau sebut liat yang koko ai. Boleh jadi, tapi kau tahu selain daripada itu hantu tua dari liat yang masih ada banyak lagi orang-orang kuat dari berbagai cabang dan golongan yang tersembunyi di sekitar kota ini, dan masih ada lagi yang masih berada di dalam perjalanan semakin lama, jumlah yang datang semakin banyak. Yo Chi Leong dalam hatinya lantas berpikir, ucapan Xiao Hek ini memang benar semakin lama, semakin tidak menguntungkan bagi diriku. Dengan keadaan seperti dewasa ini saja sudah memusinkan kepala, apalagi kalau ditambah banyak orangnya. Tapi ia ada seorang muda keras kepala yang selalu pantang mundur. Jikalau pemilik golok maut itu ada seorang cerdik dan tahu gelagat, untuk sementara ini dia seharusnya menyingkir dulu, berkata pula si Xiao Hek. Barangkali belum tentu dia berbuat begitu jawab Yo Chi Ye Cong dengan mengandung arti. Eh kau seperti merasa simpati terhadap pemilik golok maut itu. Mungkin benar. Kabarnya dulu di atas gunung bulengsan pusatnya perkumpulan Kamlopang telah diserbu secara mendadak oleh orang rimba persilatan dari golongan hitam dan golongan putih. Dalam penyerbuan secara besar-besaran itu, orangnya Kamlopang hampir binasa semuanya, begitu pula Pangcu-nya dan semua keluarganya. Hanya dalam waktu satu malam saja, Kamlopang telah tersapu bersih, dan kalau sekarang Pangcu itu datang untuk menagih hutang darah itu, sudah tentu soal sewajarnya saja orang-orang yang dulu turut ambil bagian melakukan serangan secara keji itu sudah sepantasnya kalau dibunuh mati semuanya. Yo Chi Ye Cong nampaknya sangat bernapso mengucapkan kata-katanya, sampai matanya merah membara. Si Ohek yang menyaksikan keadaan demikian dalam hatinya lalu berpikir, mengapa bocah ini begitu bernapso? Kalaukah sebagai pemilik golok maut, dunia akan menjadi gempar. Ia tidak tahu bahwa sahabat di waktu kanak-kanak itu, memang adalah itu orang yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut. Kalau pada saat itu ia tahu, entah bagaimana perasaannya? Mari, jangan banyak pikir, persetan urusan orang mari keringkan arakmu demikian ia berkata, Mari! Banyak orang-orang kuat dari rimba persilatan telah berkumpul, hanya untuk menghadapi satu orang saja, ini sebetulnya merupakan suatu kejadian yang sangat langka berkata pula Si Ohek. Aku kira pemilik golok maut akan membuat satu surprise bagi rimba persilatan. NG kalau benar begitu, mungkin akan terjadi pembunuhan besar-besaran yang tidak ada taranya. Si Ohek si hantu tua lihat yang lokoai yang kau sebut tadi ada apanya sebetulnya yang dapat dibanggakan? Hal iri aku hanya dengar orang kata saja, habarnya hantu tua itu ada mempunyai ilmu pukulan tangan yang sangat luar biasa, namanya lihat yang ciang. Pukulan tangannya itu ada mengandung angin panas seperti bara, katanya bisa membakar lumer barang logam. Yo Chie Chong diam-diam merasa kaget. Pikirnya, lokoai ini mungkin merupakan satu lawan yang paling tangguh, ia ada mempunyai ilmu pukulan demikian rupa, apa aku mampu menandingi padanya atau tidak masih merupakan satu pertanyaan setelah berpikir demikian, ia lantas pura-pura menanya. Ilmu pukulan lihat yang ciang itu, apa betul sudah tidak ada orang yang mampu memecahkan? Tanda petik. Ada, menurut apa yang aku tahu, hanya semacam ilmu pukulan tai im ciang yang bisa memecahkan ilmu pukulan hantu itu. ILMU pukulan tai im ciang justru merupakan musuh yang paling ditakuti oleh ilmu pukulan lihat yang ciang, karena ilmu pukulan yang tersebut duluan itu melulut terdiri dari kekuatas im, kalau terkena pukulan tersebut, seketika itu juga darahnya lantas menjadi dingin dan beku, hingga sekujur badan lantas menjadi kaku dan binasa. Tapi di dalam rimba persilatan kabarnya cuma seorang saja yang menyakinkan ilmu pukulan serupa itu. Siapa? Cek hoat imu, iblis rambut merah. Kembali yo ciyecong dibikin kaget, hampir saja ia lompat dari tempat duduknya sebab nama itu juga terdapat dalam daftar, musuh-musuhnya Kamlopang. Bukan cuma begitu saja, iblis itu malah melakukan pembasmian untuk kedua kalinya kepada Pangcu Kamlopang dan kedua-dua pahlawannya yang sudah bercacat di dalam goa di gunung Bulengsan, ketika jejaknya Pangcu itu diketahui oleh iblis itu. Peristiwa mengenaskan di atas gunung Bulengsan ketika langit sedang turun salju lebat, kembali terbayang di depan matanya yo ciyecong. Ia telah lupakan dirinya sendiri, kalau saat itu sedang mengobrol dengan kawannya, seketika itu lantas mengunjukkan rasa gusarnya. Siowet merasa heran atas perubahan sikap kawannya itu, maka lantas menanya padanya eh kau kenapa? Yo ciyecong baru sadar atas kekeliruannya, ia buru-buru menenangkan lagi pikirannya, kemudian baru bisa menjawab. Oh tidak kenapa-napa, aku cuma merasa heran di dalam dunia ini bagaimana ada kepandayan aneh serupa itu. Ya dunia memang lebar segala apa bisa terjadi. Siowet kau ternyata mempunyai pengetahuan luas, apa saja kau tahu hihi kau terlalu memuji. Siowet tahukah kau di mana adanya si iblis rambut merah cek hoat imo itu sekarang? Hal ini aku belum pernah dengar, iblis itu sudah sepuluh tahun lebih tidak muncul lagi di dunia. Kang ou? Yo ciyecong tiba-tiba ingat suatu hal, pikirnya, siowet ternyata luas sekali pengetahuannya, mungkin ia dapat membantu aku memecahkan beberapa kesulitan, mengapa aku tidak mencari keterangan dari mulutnya? Siowet tahukah kau kau ju perkumpulan agama imo kau yang baru saja muncul di dunia kang ou? Demikian ia menanya, matanya terus menatap wajahnya siowet. Imo kau, makin hari makin besar pengaruhnya. Habarnya perkumpulan itu sudah berhasil menarik dirinya beberapa orang kuat yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi siapa dan bagaimana rupanya seng kau cu, barangkali tidak ada seorang pun yang bisa memberi keterangan kau tahu perkumpulan kita kaipang hampir di seluruh pelosok dunia tersebar mati matanya dan toh masih belum berhasil membuka kedoknya kau cu itu. Cuma menurut dugaan kita, kau cu itu tentunya ada seorang yang mempunyai kepandaian dan kecerdikan luar biasa. Yu Chie Chong agaknya sangat kecewa. Kabarnya sudah ada tiga orang tongcu dari imo kau yang terbinasa di bawah golok maut. Tanda petik. Tentang ini ada terselip sebab-sebab apa di dalamnya, buat orang luar sukar untuk mendapat. Tahu. Tapi golok maut sudah berani menantang terang-terangan terhadap imo kau, tentu pemilik golok maut itu sendiri juga bukan seorang sembarangan. Dua kawan lama itu mengobrol hampir satu jam lamanya, saat itu di luar sudah terdengar kentongan tiga kali. Keadaan dalam rumah makan itu sudah sepi, yang ketinggalan hanya mereka berdua. Yu Chie Chong mengawasi ruangan yang sudah kolong melompong itu, lantas tertawa sendiri dan berkata kepada kawannya, Sia Oh Hek, mari kita pulang. Ah, mengapa terburu-buru? Kalau kita mengobrol terus, mungkin akan berpapasan dengan tetamu yang hendak bersantap pagi mari kita jalan. Aku hendak bayar uang makannya dulu. Tak usah, sudah ada orang yang membayarnya. Dua kawan itu ketika keluar dari rumah makan, keadaan di jalan raya sudah tepi sunyi, tidak kelihatan seorang pun juga. Sia Oh Hek di mana kita bisa bertemu lagi? Hihi. Kawan, di tempat mana ada terdapat orang-orang pengemis, di situ kau bisa mendapat tahu tempatku. Sampai ketemu, sampai ketemu. Pengemis sakti wajah hitam itu nampak memblok di satu tikungan jalan, sebentar lantas lenyap dari pemandangan. Yu Chie Chong mengawasi bayangannya kawan di masa kanak-kanak itu, rupa-rupa pikiran timbul dalam otaknya. Jalannya penghidupan sungguh aneh. Dua kawan kanak-kanak yang dulu bergelandangan dalam kalangan pengemis kini telah menjadi tokoh-tokoh penting dalam rimba persilatan yang tindak tanduknya dapat mempengaruhi nasibnya rimba persilatan. Yu Chie Chong memegang peranan sebagai pemilik golok maut, seorang misterius yang ditakuti oleh hampir semua orang. Sedang Xiao Hek sudah menjadi salah satu pemimpin golongan tertua dari partai pengemis, yang kedudukannya tidak boleh diabaikan begitu saya dalam rimba persilatan semua ini, hampir-hampir sukar dipercaya kebenarannya. Dengan seorang diri Yu Chie Chong berjalan pelahan-lahan di jalan raya yang sudah menjadi sepi sunyi. Kesunyian dalam hatinya semakin terasa. Dalam keadaan sunyi seperti itu, mudah menimbulkan kenangan di masa yang lampau dan mengingat di masa yang akan datang. Dengan tanpa berasa Yu Chie Chong mengalirkan air matanya. Ia tanya kepada dirinya sendiri, apakah aku datang sendirian di dalam dunia ini? Tidak aku seharusnya mempunyai ayah mempunyai ibu tapi, di mana adanya mereka? Apakah masih hidup di dunia atau sudah meninggal? Mengapa aku harus diterlantarkan seorang diri? Apakah bencana alam yang memencarkan nasib kita karena pikirannya kalut, tindakan kakinya agak limbung? Bocah kita berjumpa lagi di sini demikian satu suara yang berat telah menyadarkan Yu Chie Chong dari lamunannya. Di depan matanya, saat itu berdiri lima orang tua yang dandanannya sangat aneh. Mereka adalah Biao Chiang Goh Tok dari Inmokau. Yu Chie Chong hentikan kakinya, lamunannya lenyap seketika dan diganti oleh perasaan gusar. Ia lalu menanya dengan suara dingin, kalau sudah berjumpa mau apa salah satu di antara lima orang tua itu lantas menjawab. Setan cilik, tempoh hari di dalam rumah makan kau bisa lolos dari tangan kami, tapi malam ini, huh? Kau jangan harap bisa berlalu dalam keadaan hidup jikalau kami tidak mampu membereskan jiwamu, selanjutnya nama Biao Chiang Goh Tok boleh dihapus saja. Hektometer aku lihat, sudah tiba saatnya nama kalian harus dihapus. Setan cilik, di jalan raya kita bertempur, mungkin akan mengagetkan orang, mari kita keluar kota. Itu memang yang diharapkan oleh Yu Chie Tong, karena ia sudah mempunyai rencana masak-masak ia tidak sudi berhadapan sebagai musuh besar-besaran dengan Inmokau. Di samping itu dalam kota juga ada terdapat banyak orang-orang kuat, jika mengejutkan mereka, banyak kemungkinan akan menyulitkan pekerjaannya di kemudian hari. Maka ia lantas menjawab sambil ketawa dingini. Bagus kalian boleh menerima satu tempat yang bagus sekali letaknya untuk tempat kuburan kalian. Biao Chiang Goh Tok dengan serentak menjadi gulsar, orang yang buka suara itu berkata lagi, setan cilik, kau jangan mengandalkan lidahmu yang tajam, mari jalan enam bayangan orang. Dengan beruntun lari menuju keluar kota bagian barat. Di situ terdapat sebidang tanah ladang yang sangat luas dan beberapa gubuk dari kaum petani. Karena saat itu hari sudah jam 3 pagi, para penduduknya tentu masih tidur semua. Keadaan ada sangat sunyi. Keenam orang itu telah berhenti di suatu tempat kira-kira setengah lid terpisahnya dari kota. Dengan mengambil sikap mengurung, Biao Chiang Goh Tok berdiri berpencaran sehingga membuat Yo Chiye Chong berada di tengah-tengah antara mereka. Dengan sikapnya tenang luar biasa. Yo Chiye Chong berdiri di tengah-tengah dengan tegak sama sekali agaknya tidak memandang mata pada kelima iblis tua itu salah satu di antara lima orang tua itu yang bercambang lebat berkata. Setan cilik, lebih baik kau tamatkan riwayatmu sendiri, barangkali bisa mati dalam keadaan utuh. Ha, ha, sombong benar kau. Malam ini kalian berlima barangkali ingin mati dalam keadaan utuh saja masih susah. Setan cilik, apakah kau masih mau menantikan kita berlima turun tangan? Yo Chiye Chong setelah tertawa bergelak-gelak lantas berkata. Dengan mengandalkan kepandayan kalian berlima kawanan setan tua ini masih belum pantas mengeluarkan perkataan semacam itu. Ha, ha, anjing cilik malam ini kau harus dicincang, baru kami bisa merasa puas, sehabis berkata, tangannya diayun berbareng. Aku akan mengambil kau sebagai contoh dulu berkata Yo Chiye Chong dan dengan kecepatannya yang sangat luar biasa ia menyerang ke arah orang tua yang bicara tadi. Gerakannya itu ada tipu silat kombinasi dari Liu Imhut Hiat pelajarannya Fo'an Ingo Huweshyo dan menggeser. Tubuh menukar bayangan, pelajarannya orang berkedok kain merah, sedangkan kedua-duanya itu sudah merupakan tipu silat yang tidak ada tarannya lagi pada masa itu. Maka dengan tidak ada ampun lagi salah satu iblis tua dari Biao Chiang Goh Tok telah menjadi korban. Belum sampai serangannya meluncur keluar tiba-tiba matanya dirasakan gelap dan beberapa bagian jalan darah penting di badannya telah kena tertotok oleh suatu kekuatan hebat yang tidak dapat dilihat mata. Maka dengan tidak mengeluarkan sedikit suara pun juga badannya lantas rubah di tanah. Keempat kawannya sudah dibikin terkejut dan terheran-heran oleh gerakan Yo Chiye Chong itu. Mereka masih belum mengetahui dengan care bagaimana Yo Chiye Chong turun tangan tadi, tahu-tahu salah satu kawannya sudah binasa oleh karena gerakannya yang gesit dan aneh luar biasa itu, maka mereka sama sekali tidak sempat memberikan pertolongan pada kawannya. Menyaksikan kepandayan Yo Chiye Chong yang seolah-olah perbuatan iblis menerkam jiwa manusia, hati mereka seketika itu lantas menjadi kegar. Namun mereka tidak mau tinggal diam begitu saja, maka setelah keluarkan geraman hebat keempat-empatnya lantas menyerang Yo Chiye Chong dengan berbareng. Bertempur di suatu tempat yang luas itu, sudah tentu banyak bedanya dengan keadaan bertempur di rumah makan yang terbatas. Apalagi empat iblis tua itu sedang berada dalam keadaan kalap, maka serangan mereka berempat sesungguhnya sangat hebat tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Kekuatan dari serangan tergabung keempat orang itu telah menyerang Yo Chiye Chong dari empat penjuru. Yo Chiye Chong sedikit pun tidak merasa takut akan serangan itu, ia sengaja tidak mau berkelit maupun menyingkirkan diri, ia hanya menunggu sampai kekuatan serangan tersebut sudah datang dekat benar, barulah badannya melesat ke atas sambil berputaran, kemudian dengan secara ringan sekali orangnya melayang turun ke bawah. Gerakan Yo Chiye Chong macam ini telah membuat bimbang hatinya kawanan iblis tersebut. Kalian masih menyimpan kepandayan macam apalagi, lekas keluarkan semua. Kalau terlambat, sedikit saja nanti tidak keburu dikeluarkan, kata Yo Chiye Chong sambil ketawa dingin. Biao Chianggou Tok itu ada merupakan tokoh terkuat di daerah Biao. Mereka sudah menjegoi dan malang melintang di daerahnya sendiri sungguh tidak disangka, setelah ditarik menjadi anggotanya Inmokau, baru saja turun tangan sudah terjungkal di tangannya seorang bocah cilik. Bahkan hanya dalam segebrakan saja si bocah sudah membinasakan salah satu kawannya. Dapatlah dibayangkan sendiri bagaimana perasaan gusar kawanan iblis dari daerah Biao itu, maka ketika mereka mendengar rejekan Yo Chiye Chong, seolah-olah api disiram minyak, perasaan gusarnya semakin meluap-luap. Empat iblis itu dengan berbareng memendekan badannya, tiba-tiba pakaian di badan mereka pada melembung. Yo Chiye Chong sudah kenali gerakan ini ketika mereka berada di rumah makan, kawanan iblis itu kembali hendak menggunakan care, tempoh hari melepaskan ilmu gaibnya, Bok Bengen Chong. Tetapi karena Yo Chiye Chong sudah bersiap siang, sedikitpun ia tidak merasa takut. Dengan ilmunya kan Go An Chao Kye ia telah menutup rapat sekujur badannya. Ilmunya itu selainnya dapat menolak serangan hawanya racun, juga bisa dipakai untuk menghancurkan daya kekuatan yang melakukan serangan padanya. Sebentar kelihatan hawa putih seperti kabut menutupi sekujur badannya, maka racun dari ilmu gaib keempat iblis itu sedikitpun tidak berdaya menghadapinya. Kawanan iblis itu segera mengetahui gelagat kurang menguntungkan bagi pihaknya, mereka lalu berduduk semuanya, dengan kekuatan sepenuhnya mereka melanjutkan serangan mereka. Dengan demikian, keadaan menjadi berubah. Yo Chiye Chong merasa seperti ada bau harum sedap yang datang dari empat penjuru dengan tidak berhenti-hentinya mencoba menyusup ke dalam badannya. Bahkan perasaan itu makin lama makin hebat, maka ia juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberikan perlawanan. Sekejapan saja kedua pihak kelihatan sudah mengucurkan keringat deras. Racun yang digunakan dalam ilmu gaib bobeng sincong itu merupakan salah satu racun liar, paling ganas titik jikalau tidak menghadapi musuh yang sangat tangguh ilmunya tidak digunakan secara sembarangan, karena racun ini terdiri dari binatang kutu hidup yang disalurkan dengan kekuatan dan hawa dari orang yang menggunakan. Apabila racun itu binasa, orangnya juga pasti turut binasa. Keempat iblis dari daerah Biau itu meskipun sudah mengetahui bahayanya menggunakan racun tersebut, tetapi mereka masih tetap dekat dengan tidak menghiraukan jiwanya sendiri lagi. Kedua pihak ini kembali berkutatan sekian lamanya. Yo Chiye Chong tidak mau membuang waktu terlalu lama, ia sengaja mengendurkan pertahanannya, maka sebentar saja sudah ada satu racun kutu telah menyusup masuk dalam badannya. Salah satu dari kawanan iblis itu yang melancarkan serangannya ketika mengetahui bahwa racun kutunya sudah menyusup masuk ke dalam badan lawannya, dia mga merasa girang. Ia lantas memperhebat gerakannya dan racun kutu itu mulai bekerja di badan lawannya. Tetapi Yo Chiye Chong yang sengaja memancing lawannya melakukan perbuatan demikian setelah racun kutu itu masuk ke dalam dirinya, ia lantas menggunakan kekuatan kangguan caohyanya untuk menggempur racun tersebut. Iblis yang menyerang tadi mendadak merasakan keadaan tidak beres, cepat-cepat ia menarik kembali serangannya, tetapi sudah terlambat sedikit. Racun kutunya sudah dibinasakan musuh oleh kekuatan lawannya. Dengan tidak ada ampun, lagi darah di badannya lantas mengalir keluar dari lubang hidung, kuping dan matanya, kemudian disusul dengan badannya rubuh. Dengan demikian, lima orang iblis dari daerah Biau itu sekarang hanya tinggal tiga orang lagi saja yang masih hidup. Ketika mereka bertiga mengetahui keadaan tidak baik, cepat-cepat mereka menarik mundur serangannya, dengan mata melotot mereka mengawasi Yo Chiye Chong, kemudian memutar tubuhnya hendak kabur. Yo Chiye Chong yang sudah tentu tidak membiarkan tiga orang tua itu berlalu begitu saja. Dengan cepat ia sudah menghadang di depan mereka, kemudian berkata dengan suara bengis, kalian bertiga hendak berlalu dari sini, tidak begitu mudah. Tiga orang tua beracun itu wajahnya berubah seketika, matanya mendelik semakin lebar satu di antaranya lantas berkata, setan cilik, kau hendak berbuat apa? Kalian mau berlalu, boleh, tapi harus menjawab pertanyaanku dulu. Tiga orang tua itu karena kedua kawannya sudah binasa, lagi pula mereka memang terdiri dari manusia-manusia yang kejam dan buas, maka setelah didesak begitu rupa oleh Yo Chiye Chong, lantas timbul pikiran dekatnya, masing-masing dengan kekuatan sepenuhnya menyerang Yo Chiye Chong. Serangan gabungan dari ketiga orang itu hebatnya luar biasa. Yo Chiye Chong ketawa dingin, lalu ia memusatkan kekuatannya kan Go An Chin Chao di kedua tangannya untuk menyambuti serangan dari ketiga orang tua itu. Suara benturan keras lantas terdengar amat nyaring suara itu dibarengi oleh suara jeritan tertahan dari tiga orang. Yo Chiye Chong badannya terhuyung-huyung ke belakang beberapa tindak baru bisa berhenti. Tetapi Biao Chiang Sem Tok itu masing-masing sudah terpental mundur lima tindak sehingga badan mereka pun sempoyongan, mulut masing-masing mengeluarkan darah segar, wajah mereka pucat pasi. Yo Chiye Chong kembali membentak dengan suara keras. Dengar pertanyaanku pertama, siapakah kau cu kalian ketiga orang tua itu dengan nafas memburu dan mat mendelik mengawasi Yo Chiye Chong, tetapi tidak ada seorang pun yang memberi jawaban. Yo Chiye Chong mengulangi lagi pertanyaannya. Aku ulangi sekali lagi, siapa kau cu kalian jikalau tidak mendapat jawaban, satu di antara kalian bertiga pasti tidak akan bernyawa lagi. Ingat siapa nama dan gelar kau cumu. Ketiga orang tua itu kembali terdiam tidak menjawab. Yo Chiye Chong segera berubah wajahnya lantas bergerak dengan cepat. Di antara suara jeritan ngeri, satu di antara ketiga orang tua itu telah rubuhi tanah, jiwanya melayang seketika. Dua orang yang lainnya, wajahnya lantas memucat seperti mayat, seorang di antaranya sambil kertak gigi berkata, setan cilik tak perlu kau berbuat begitu kejam sekalipun kau berhasil membunuh mati kami semuanya, tetapi pertanyaanmu itu kami memang tidak tahu. Yo Chiye Chong tidak mau percaya keterangan ini, ia lalu berkata pula. Sekarang pertanyaan kedua titik jikalau kalian masih tetap tidak menjawab, di antara kalian berdua hanya seorang saja yang boleh hidup, dengar biar terang apa sebabnya inmo kau mengejar ejar dirinya pemilik golok maut? Dua orang tua ini saling pandang, tidak ada seorang pun yang dapat menjawab. Terhadap dua pertanyaanku itu, lima orang tua dari Biau itu memang sebetulnya tidak mengetahuinya, sejak mereka menjadi anggota inmo kau sehingga saat itu, mereka masih belum pernah melihat wajahnya kau wacu mereka. Tentang tindakan mereka yang mengejar-ngejar pemilik golok maut, juga diperbuatnya hanya sekedar untuk menunaikan tugas mereka. Justru kedua pertanyaan yang sudah lama mengeram dalam hatinya Yo Chie Chong kini tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan lagi maka berkobarlah napsa membunuhnya. Kembali suara jeritan ngeri terdengar lagi, satu di antara kedua orang tadi telah rebah menggeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Sekarang kau harus menjawab kedua pertanyaanku tadi jikalau tidak kau akan mendapat perlakuan yang serupa seperti kawan-kawanmu. Satunya orang tua yang masih tetap hidup itu dengan perasaan sedih dan gusar lantas menjawab. Lohu akan adu jiwa dengan kabadanya lantas bergerak, Yo Chie Chong cepat mengeluarkan senjatanya golok maut. Sambil membolang-balingkan senjata yang aneh bentuknya dan yang memancarkan sinari yang kemilau itu, ia menanya pula, ku mau jawab atau tidak? Orang tua itu dengan perasaan takut setengah mati lantas mengurungkan gerakannya dan mundur satu tindak. Dengan suara gemetar ia berkata, Kau! Kau! Kau ini adalah pemilik golok maut. Pada saat itu dari jauh terdengar suara helaan napas yang sangat perlahan. Yo Chie Chong tidak akan menduga kalau di tanah belukar dan di waktu tengah malam buta seperti itu, ternyata masih ada orang yang sembunyi di sekitarnya, bahkan ada kemungkinan besar sudah menyaksikan segala sepak terjangnya barusan. Mengingat sampai di situ, bukan Kepalang rasa kagetnya, maka ia lantas lompat melesat menuju ke arah datangnya suara tadi. Gerakan badan Yo Chie Chong sudah cukup gesit, tetapi ternyata masih tidak berhasil melihat suatu apa, hanya kesunyian malam saja yang saat itu membungkus keadaan di sekitarnya. Tiba-tiba ia teringat, masih ada seorang tua yang ada di situ. Ia karena sudah menunjukkan golok mautnya, itu berarti sudah mengunjukkan siapa dirinya, maka jika orang tua itu tidak dibereskan sekalian, tentunya nanti akan membawa akibat yang sangat hebat. Dengan cepat ia lari balik. Tetapi apa yang disaksikan telah membuat ia melongo satu-satunya orang dari Biao Chie Ngotok yang masih hidup saat itu ternyata juga sudah menggeletak di tanah dalam keadaan tidak bernyawa. Rupa-rupa pertanyaan timbul dalam otaknya Yo Chie Chong Siapakah orangnya yang mengeluarkan suara alahan nafas perlahan tadi? Siapakah orangnya yang membinasakan orang tua ini? Pertanyaan itu tinggal merupakan suatu pertanyaan yang tidak terjawab, sebab sesungguhnya ia memang tidak akan menduga dan tidak bisa menduga siapa adanya orang itu. Jikalau mau dikatakan bahwa orang yang membunuh mati sisanya orang tua dari Biao Chie Ngotok adalah itu orang yang telah mengeluarkan suara alahan nafas perlahan, maka kepandainya orang tersebut boleh dikata sudah tidak ada tarannya lagi dalam dunia ini. Segala sepak terjangnya barusan juga sudah tentu semuanya sudah disaksikan olehnya. Jikalau orang yang sangat misterius itu adalah pihak musuhnya, mengapa harus membunuh mati orang tua itu? Tetapi jikalau bukannya dari pihak musuh, mengapa harus berlaku begitu misterius dan tidak mau mengunjukkan muka di depan matanya siapakah sebetulnya dia itu? Andai kata orang yang sangat aneh itu masih mengandung maksud lain hal ini sesungguhnya sangat menakutkan. Sebab pada dewasa ini, di dalam kota Tiang Soa yang seolah-olah sudah menjadi sarangnya macan dan kedungnya naga, kedatangan semua orang gagah itu ialah semata metu karena munculnya pemilik golok maut di situ. Jikalau Yo Chie Cong yang memegang peranan sebagai pemilik golok maut itu diketahui oleh mereka maka sungguh hebat sekali akibatnya. Ia memikirkan soal ini bolak-balik, tetapi masih tetap belum berhasil memecahkan persoalan yang merupakan teka-teki itu. Akhirnya ia telah mengambil keputusan tetap, hendak berbuat seperti apa yang sudah direncanakan. Dengan senjata golok mautnya, ia telah memperteli tangan kakinya Biao Chiang Goetok. Bangkai dari lima orang tua itu dibuat sedemikian rupa sehingga kelihatannya seolah-olah sudah dibunuh mati oleh golok maut, kemudian ia membawa bangkainya mereka pergi dan lalu digantungkan di atas sebuah pohon besar di dekat pintu kota. Setelah selesai semuanya, ia pulang kembali ke rumah penginapannya. Belum lama Yeo Chee Chong meringkuk di pembaringan dalam kamarnya, cuaca sudah mulai terang. Yeo Chee Chong bangun dari tempat tiduran, ia dapat menghela nafas lega. Siang Kong, selamat pagi. Yeo Chee Chong terperanjat. Ketika ia berpaling, orang yang menegur padanya itu ternyata adalah pelayan rumah penginapan. NG. Pagi-pagi kau sudah bangun. Aku hendak pergi buang air. Pelayan itu berkata sambil tertawa cengar-cengir, siang Kong juga pagi-pagi sekali sudah bangun. Yeo Chee Chong cuma mengganda ketawa lantas meninggalkan pelayan itu. Ketika baru saja berlalu pelayan itu tiba-tiba berkata pada dirinya sendiri. Aku si botak sudah cukup banyak melihat orang, tetapi belum pernah melihat perempuan secantik itu siang Kong ini sungguh beruntung. Aku si botak sekalipun 10 tahun lagi juga jangan harap bisa dapatkan perempuan begitu cantik. Sehabis berkata begitu, ia lantas berlalu. Yeo Chee Chong dapat menangkap perkataannya pelayan tadi yang terang ada ditujukan pada dirinya sendiri, lain timbul perasaan curiganya. Ketika ia hendak menanya pelayan itu sudah berlalu, maka ia lantas melanjutkan tindakannya ke WC dan tidak lama kemudian ia balik lagi ke dalam kamarnya. Ketika ia membuka pintu kamarnya, seketika ia lantas melongo. Di atas pembaringannya tampak kerebah seorang wanita muda yang menghadap ke dinding tembok sehingga tidak bisa dilihat wajahnya. Yeo Chee Chong bingung. Mengapa tidak lama ia keluar pintu wanita itu sudah tidur di atas pembaringan ini sesungguhnya ada merupakan suatu hal yang sangat ganjil siapa sebetulnya wanita ini? Mengapa ia berani tidur di atas pembaringan seorang laki-laki? Di dalam keadaan demikian rupa itu. Yeo Chee Chong tidak bisa berbuat lain, kecuali dengan sengaja bergehem. Wanita itu tempatnya terkejut mendengar dohman Yeo Chee Chong, ia lantas lompat bangun dan lompat melesat ke pinggiran tembok. Kedua tangannya sudah disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan dilihat dari setiap gerakannya, wanita itu terang ada mempunyai kepandayan tinggi. Untuk sesaat lamanya Yeo Chee Chong juga dibikin terkejut oleh gerakannya wanita itu. Engkocong! Kau! Hampir semalam suntuk aku menantikan kau. Dengan susah payah aku mencari kau sampai di sini. Tetapi ketika aku tiba di kamarmu kau ternyata sudah tidak ada. Kemana saja tadi malam kau pergi? Oh 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 oh! Aku telah bertemu dengan kawanku semasa kanak-kanak dan makan minum sampai hampir pagi. Kiranya wanita itu adalah Uthai Heng, cucu perempuannya pengeliling-lung dari Pulau Batu Hitam. Engkocong! Apakah kau masih ingat ketika kau meninggalkan Pulau Batu Hitam, aku yang mengantarkan kau mendarat? Di dalam pernah berkata apa padamu? Nona itu berkata sambil tersenyum simpul sehingga terlihat kedua sujem di kedua pipinya, yang membuat dia semakin menarik kelihatannya. Adik Heng, aku sudah lupa, jawab Yo Chie Chong sambil ketawa. Uthai Heng parasnya kelihatan sedikit berubah, ia lalu berkata setelah menyongkan mulutnya yang kecil mengil. HMMM! Aku tahu. Kau tentunya sudah melupakan diriku. Mana bisa? Engkong mut telah melepas budi kepadaku karena dia sudah mewariskan padaku semacam pelajaran kelas tinggi ketika aku berada di Pulau Batu Hitam. Itu juga adalah adik Heng sendiri yang merawati segala kebutuhanku. Bagaimana semuanya itu bisa kulupakan? Hanya. Hanya apa Tanya Uthai Heng sambil ketawa geli? Hanya ingatanku kurang baik. Haha! Justa! Di dalam hatimu mungkin sudah tidak ada lagi bayanganku. Uthai Heng ketika mengucapkan perkataannya itu, mendadak ia merasakan sudah keterlepasan sebagai seorang gadis remaja yang masih putih bersih, bagaimana ia boleh mengucapkan perkataan macam itu. Tetapi karena sudah terlanjur diucapkan, maka ia tidak bisa menariknya kembali. Cuma seketika itu ia merasa sangat malu sehingga parasnya menjadi merah padam dan kepalanya lantas ditundukkan. Yu Chiyue Chong bukan tidak mengerti kecintaan hati Uthai Heng terhadapnya, cuma saja hatinya sudah diberikan kepada Xiang Kuan Kiao yang sudah binasa di dalam lautan sewaktu mengikuti perialanannya ke Lam Hai. Yu Chiyue Chong yang merasa bertanggung jawab atas kematiannya Xiang Kuan Kiao, ia menganggap adalah suatu kedosaan besar terhadap Xiang Kuan Kiao jika ia menyintakan dirinya lain gadis jikalau bukan karena urusannya sendiri yang masih belum selesai mungkin ia sudah menyebutkan dirinya ke dalam lautan yang untuk menyusul kekasihnya. Maka terhadap cinta kasihnya Uthai Heng, ia bukannya tidak mau menerimanya, ia merasa bahwa perasaannya sendiri saat itu sudah hampa. Adik Heng, harap kau jangan gusar. Benar-benar ingatanku kurang baik, HMM siapa yang gusar? Apa perlu aku lagi yang mengingatkan? Baik. Coba kau sebutkan. Aku pernah mengatakan bahwa ada satu hari aku akan datang ke Tionggoan untuk mencari kau. Uthai Heng mengangkat kepalanya, dengan sangat mesra ia melirik Yu Chiyue Chong sejenak lalu kembali menundukkan kepalanya. Benar. Kau pernah ucapkan perkataan demikian berkata Yu Chiyue Chong. Adik Heng, mari kita duduk beromong-omong. Uthai Heng tersenyum, ia lantas duduk di pinggir pembaringan. Yu Chiyue Chong menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan si Nona. Beberapa detik lamanya keduanya memisu, seolah-olah kehilangan bahan yang harus diucapkan, padahal Uthai Heng ingin mengutarakan semua isi hatinya, dengan segala perkataan yang sudah disiapkan dalam hatinya. Tetapi sebagai seorang perempuan, ia merasa tidak enak jikalau harus menyatakan hatinya kepada Seng Kekasih, maka akhirnya ucapannya tidak berani dikeluarkan.